Pasca mendepak Nahuuki Yamazaki, Persela bergerak cepat untuk mengisi slot pemain asing Asia. Klub kebanggaan kota Soto ini mendatangkan gelandang tim Nas Australia, Mitche Nichols. Mitche Nichols yang sudah lama menjadi incaran tim pelatih Laskar Joko Tingkir bahkan sudah tiba di Lamongan. Ia langsung bergabung dalam latihan di Stadion Surajaya, Lamongan, Selasa, 27 bulan 2, sore. Mitche Nichols kondisinya fit. Minggu kemarin dia masih bertanding. Kalau hari ini memang dia latihan terpisah, karena baru datang, ungkap pelatih Persela, Aji Santoso. Sebelum bergabung dengan Persela, Mitche Nichols sendiri tercatat pernah membela beberapa klub di Aleagwe Australia serta Cerezo Osaka di Jeleagwe Jepang. Pemain 28 tahun itu juga memiliki lima caps di tim Nas Australia. Tapi, Mitche Nichols bukan nama terakhir yang akan datang ke Lamongan. Sebab tepat di penghujung Februari tim pelatih dan manajemen akan mendatangkan penyerang asal Perancis. Ada pemain asing lagi datang dari Perancis, posisinya striker. Rabu, 28 bulan 2, sore insya Allah dia.